Yang hanya reju atengah, tewas tersambar kereta api. Istri korban yang mengetahui suaminya tewas tersambar kereta, langsung menangis histeris. Tanggih Separni tak tertahan begitu tahu suaminya, Selamat Darwono ternyata sudah tewas tertabrak kereta api. Separni sebelumnya sempat kebingungan, mencari selamat yang tak kunjung pulang usai pamitan berjalan pagi di dekat lingkungan rumah mereka. Lihat petangga berupaya menenangkan Separni dan membawanya pulang ke rumah. Perjalanan asing menimpa selamat Darwono, warga di Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah itu terjadi sekitar jam 4 pagi. Diduga pria berusia 65 tahun tersebut kurang berhati-hati dan masih mengantuk ketika melintasi pinggiran jalur kereta hingga tersambar kereta api. Tubuh korban sempat terseret sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Itu bapaknya emang tiap pagi memang sering jalan diril gitu Pak. Saya jalan sendiri ya. Tiap pagi itu Pak? Pagi. Tapi jalannya ya sudah enggak puluh. Apakah mungkin tersiat tua itu jadi enggak? Terlawan dan petugas dari badan penanggulangan bencana daerah segera membawa tubuh korban dari lokasi usai petugas kekelusian melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Korban langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Desa setempat. Hari Presetia melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Pemirsa informasi tadi